Apa kabar, ujuban semua? Seperti kata pujangga yang berbicara dan bernyanyi. Hidup tanpa tinta, bagai koran tak ada kata-kata, ya kan? Hahaha. Beda, ini pujangga dalam hal menulis. Wartawan. Tapi yang kita kerjain ini, Hahaha. Tapi sih? Oh, Rika. Hahaha, pas banget. Pas banget. Yang akan kita kerjain namanya adalah Rifka. Nantik banget nih, kameramen-kameramen ini. Lagi pedang apa sih? Halo. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Mbak Rifka? Betul. Ini, Mbak, berlangganan TV yang 100 ribu per bulan? Betul. Nah, di siang saya sudah ke rumah. Saya ingin menagih. Tagihan yang 2 bulan belum dibayarkan, Mbak. Oh, udah, Mas. Sudah dibayar. Belum, Mbak. Belum masuk ke data kami. Tadi saya juga sudah langsung ke rumah. Tadi ketemu dengan ibunya, ya? Ya. Ya, ada orang di rumah ibunya. Saya sudah kasih data-datanya semua. Ibu dengan Ibu Ernie. Ya, boleh saya bicara sebentar, Mbak? Oh, boleh, boleh. Sudah, ya, Mas. Jadi begini, saya bayar waktu itu tanggal 8, eh, tanggal 2 bulan Agustus, tepatnya jam 3, lewat 9. 45 detik di gedung Akta Brahas. Itu nomornya 127-2251-928-26. Jumlah tagihannya 198 ribu. Itu kapan, Pak? Suri-suri, kapan itu kapan dibayarkannya? Tanggal 2 bulan 8. Kalau tanggal 2 bulan 8, harusnya sudah masuk. Tapi tidak ada di data saya sini, Mbak. Ini saya megang datanya untuk per-customernya semua. Jadi begini, sebelum saya bayar, di hari yang sama, saya nelfon. Saya nggak tahu cara bayarnya. Saya minta, ini gimana ya, Mbak? Bayar itu saya dikasih pembayaran, gini-gini segala macam. Oke, abis itu saya bayar. Gini aja deh, Mbak, ya gini ya. Saya bukan mau berpanjang-panjang. Cuman, kita juga sering kok menemukan klien atau customer seperti ini. Dengan berbagai macam alasan, kita sudah terima, Mbak. Ya Allah, Mas, saya ya. Mas, ini. Ya kali, saya 198 ribu, gitu ya, kagak gue bayar. Ya, saya tidak tahu, Mbak, ya. Saya tidak tahu. Namanya customer, kami kan beragam. Dari yang mulai yang memang haber ada. Boleh saya yang enggak, Mas? Iya, Mas, jangan gitu dong. Yang tadi kan marah-marah. Gak, ya. Segini, Mbak, gini, Mbak. Masalahnya adalah saya tadi datang ke rumah. Saya datang ke rumah dan saya dimaki-maki, gitu. Saya nggak terima. Ini jelek banget loh, Mas. Ini kalau TV kayak gini beneran deh. Lebih bagus memang diputus. Kalau semuanya kayak begini. Ya kalau memang harus diputus, ya harus diputus. Tadi kan saya sudah berkesan. Tidak, nggak, sekarang gini. Kenapa itu? Belum bayar. Dia datang. Nyokap pun mati-mati. Nyokap pun temperamen. Tangan. Terus dia bilang, Nggak mungkin anak saya belum bayar. Nangkat busi pada dengan topong itu. Nggak mungkin anak saya belum bayar. Kalau bisa kalau baca harus dilihatin. Halo, selamat malam, Mbak Riprah. Saya hanya minta waktunya sebentar, Mbak. Mohon maaf mengganggu sekali lagi, Mbak. Saya sudah mendapat perlakuan tidak enak tadi siang di rumah Anda. Dan sekarang saya ingin melepon baik-baik dengan Anda. Tapi Anda memperlakukan saya juga seperti itu. Iya, mas. Mas ngomong, ngomong, saya dengerin. Oke. Ngomong, ngomong, ngomong. Iya, makanya saya kerja sampai malam-malam begini, Mbak. Ini jujur saja sudah melewati batas over time saya. Ya. Saya tadi siang, saya sudah ke rumah dengan maksud untuk memutus TV kabelnya. Saya ingin memutus kabel dari depannya, saya dimaki-maki, saya dimarahi oleh Ibu Undang. Dari Mbak Riprah, ya. Sekarang saya melepon, saya ingin mengkonfirmasi. Anda bilang tadi sudah bayar atau dengan alasan apapun, mohon maaf ya. Tapi karena kami, di data kami, memang belum bayar. Iya, tapi lu nggak mau dengerin gue. Kenapa? Belum mau dengerin gue. Kalau pelayanan yang memang kayak begini, putus saja, nggak apa-apa. Iya, sudah. Kagak ada masalah, Mas. Ya, nggak apa-apa. Iya, sudah, selesai nggak apa-apa. Ya, makanya... Mas hampir masih untuk memutus, nggak apa-apa. Nah, kalau memang nggak apa-apa diputuskan, maksud saya kalau saya memutus ke rumah, nggak usah dimarahin dong, gitu-dong. Saya keluarga barbar, Mas. Ini marah-marah, bawa aneh. Oh, memang seperti itu ya. Iya, buat kebar. Oh, mantas. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu ya, saya mau makan dulu, Mas. Ya, jadi kapan saya bisa putus malam hari ini juga atau bagaimana, Mbak? Karena jujur saya, saya sih kecewa sekali gitu ya. Sesudah tadi siang, saya diperlakukan sangat-sangat tidak enak, sangat tidak manusiawi oleh ibu, Mbak. Ya. Kalau memang, saya peringatkan, Mbak, kalau memang tidak mempunyai uang atau tidak mampu untuk berlangganan TV Cable, saya rasa tidak harus mendaftar. Mampu, Mas. Kenapa? Nggak mampu, gue berbayar di kebaran. Nah, kalau memang nggak mampu, saya rasa sih jadi nggak masalah untuk diputuskan gitu lho, Mbak. Ya sudah. Ya sudah, tapi tetap kita akan menanggih sisa pembayaran yang belum dibayarkan selama 2 bulan, Mbak ya. Iya. Total tagihannya dan denda sekarang, itu saya terangkan di sini ada tulisannya, Mbak, nanti saya kirimkan tagihannya ke rumah, sebenarnya Rp 1.245.000. Wah. Eh, Pak Dul, deh. Tadi lu di awal lu bilang ya, kalau dia cuma yang Rp 100.000. Kenapa 2 bulan Rp 1.000? Ada yang berlangganan yang Rp 100.000 per bulan, kan? Iya. Jadi ini ada, namanya denda pembatalan instalasi. Iya. Ya, yang tadi total yang harus dibayarkan adalah Rp 1.245.000. Wah. Jelas, Mbak, ya? Ya, maksudnya kapan-kapan bisa dibayarkan? Sekarang gini deh, gue bayar ke denda-dendanya. Mbak, kalau malam ini kita ketemu di rumah, Mbak aja bagaimana saya bawa surat-suratnya langsung? Mas, saya hari ini lagi nggak pulang ke rumah, kayaknya. Saya nggak enak, Mas, ya. Tidak kooperatif sama sekali, Mbak, ya? Saya sudah meluangkan waktu sampai malam begini. Saya minta tolong, boleh nggak, Mbak? Ya, Mas, pasal kooperatif atau apa-apa dah, besok pagi aja boleh nggak? Ya, capek, Mas, kerja bukan. Saya juga bekerja, Mas juga bekerja. Saya cerahat yuk. Mbak, kita kan sama-sama bekerja, Mbak. Ya? Iya, makanya cerahat aja yuk, Mbak. Kita sama-sama bekerja. Jadi saya mohon, Anda juga kooperatif dengan saya dong, Mbak. Iya kan? Saya di sini hanya menjalankan tugas dan Anda kan sebagai klien atau customer. Dan Anda yang menunggak. Kalau saya harus mengejar Anda terus-menerus, ya. Saya punya banyak customer, Mbak, bukan hanya Anda. Jadi tolong Anda hargai saya juga gitu loh. Saya sekarang udah di dekat rumah Mbak. Saya akan tunggu di rumah, ya. Halo. Mas, sekarang ini saya boleh minta ID-nya, Mas nggak? Nomor ID-nya, Mas. Untuk apa? Saya mau konfirmasi dong. Saya mau konsumasi di kedua belah pihak. Konsumasi dari Mas, konsumasi dari SPC-nya langsung gitu kan. Oh iya, iya, iya. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Iya. Nomornya berapa? Nomornya P156. P156, oke. Saya sudah di depan rumah Mbak. Yang pagarnya ini pagar hijau sama pink. Dan saya tunggu di depan rumah Mbak. Iya. Iya. Rumah Mbak pagarnya hijau sama pink kan? Hijau? Nggak hijau tuh. Coklat kali. Pagar hijau sama pink? Enggak, bukan. Pagar Anda warnanya? Oh iya, bisa saya rumah Mbak. Makasih. Mak. Pak. Rumah kan? Halo? Halo Mbak. Pak, rumah. Wah. Saya mau bayar ini nih, bayar saya. Saya sudah bayar tadi kan. Wah, pantasan lu udah. Di depan aja Mbak. Di tahun-tahun belum bayar pulsa ini. Berarti rumahnya saya salah. Tadi yang saya datangnya rumahnya pagarnya hijau sama pink. Gua langsung sama pink. Udah lepon saya Mbak. Terus kok emak gue bener-bener sama siapa? Hahaha. Karena emaknya 2 minit kumpul. Tanahnya masuk. Kisah. Yee. Kumpul.